Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat absensi online di Google Form dengan dilengkapi rekap absen otomatis. Nah, pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara membuat absensi online, tetapi absensi tersebut kita buat di Google Classroom, di mana yang mengisi absensinya adalah siswanya dan absensi dilakukan setiap hari. Nah, sementara pada absensi online yang akan saya jelaskan di sini adalah absensi online yang diisi oleh guru, di mana fungsinya identik dengan absensi manual. Jadi absensi ini kita bisa gunakan baik pada pembelajaran online maupun pada pembelajaran yang langsung atau tetap muka. Nah, kemudian untuk pengisian absensinya kita bisa isi pada setiap KPM berlangsung atau bisa juga kita isi misalnya 3 hari sekali atau misalnya 1 minggu sekali atau waktu-waktu yang lain. Nah, untuk tampilan dari halaman absensinya hanya seperti ini, jadi kita cukup memasukkan tanggal absensinya, kemudian memasukkan data-data kehadiran dari setiap siswa. Oke, untuk lebih cepatnya kita akan langsung bahas saja mengenai bagaimana cara pembuatannya. Nah, seperti biasa kita buka dulu web browser, di sini saya gunakan Google Chrome, kemudian buka halamannya drive.google.com, kemudian enter, kemudian lakukan login pada akun Gmail kita yang akan kita gunakan untuk membuat absensi. Nah, kemudian nanti agar data-data absensinya terkumpul dalam satu tempat atau satu lokasi, maka kita buat dulu folder baru, caranya klik tombol baru, kemudian folder, kemudian kita ketikan nama foldernya misalnya absensi. Kita klik buat. Nah, kemudian nanti akan terbentuk satu folder baru, kita buka, tinggal kita double-click. Dan di sinilah kita akan menempatkan form absensi dan data-data kelengkapannya. Oke, sekarang kita mulai pembuatan form absensinya. Kita klik baru, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir, kemudian Formulir kosong. Nah, pada tahap awal kita namai dulu filenya, jadi kita klik pada formulir tanpa judul di sudut kiri atas. Misalnya di sini saya beri nama absensi 10 MIPA 1. Nah, misalnya kita tambahkan semester ganjil. Semester ganjil maksudnya ya. Kemudian kita klik pada teks formulir tanpa judul di sini, maka nanti teks yang ada di atas tadi akan langsung terkopi ke sini. Kalau misalnya kita ingin menggantinya, silakan tinggal diganti saja. Nah, langkah berikutnya tinggal kita klik pada pertanyaan tanpa judul di sini, lalu kita hapus, dan di sini kita ketikan tanggal. Nah, biasanya ketika kita mengetikan tanggal, maka pada opsi pilihan di sebelah kanan ini akan langsung berpindah pada opsi tanggal. Kalau misalnya teman-teman tidak berubah, tinggal kita klik tanda panahnya, lalu kita klik opsi tanggal. Jangan lupa kita nyalakan wajib diisi, agar nanti mencegah kalau-kalau kita lupa untuk memasukkan data tanggalnya. Kemudian kita klik icon ini, tambahkan pertanyaan. Di sini kita ketikan nama siswanya ya, nama siswa. Nah, untuk nama siswa, opsinya kita ubah, jadi kita klik tanda panahnya di sini, lalu kita klik yang ini, isi pilihan ganda. Nah, di sini kita isi dulu bagian kolomnya, klik pada teks kolom 1, di sini kita isi dulu dengan hadir, klik tambahkan kolom, ini sakit, klik lagi tambahkan kolom, izin, klik lagi tambahkan kolom, ini alpha. Nah, kemudian untuk bagian baris di sini, kita tinggal ketikan nama-nama siswanya. Kita bisa isi dengan cara manual, atau bisa kita copy paste dari data yang sudah ada. Kalau kita mau mengetikan secara manual, tinggal kita ketikan saja nama-namanya, misalnya di sini Agus, kemudian klik lagi tambahkan bari, Andri misalnya, dan seterusnya. Itu kalau cara manual. Nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai data siswanya, misalnya kita sudah punya di tabel Excel seperti ini, maka kita bisa copy paste langsung ke area ini ya. Jadi ini kita hapus dulu, saya close, ini saya delete. Nah, jadi caranya, kita copy semua data siswanya dari awal sampai akhir, sampai sini. Nah, tapi pada contoh ini, agar tidak terlalu banyak, saya hanya akan ambil 10 siswa saja, sampai sini, lalu klik kanan, lalu copy, atau bisa juga teman-teman klik di menu home, lalu copy, kemudian kembali lagi ke halamannya Google Home, lalu ini kita hapus, lalu klik kanan, paste. Maka semua data siswa akan langsung ter-copy ke sini, dan jangan lupa kita aktifkan lagi ini, perlu satu tanggapan di setiap baris. Nah, sampai pada tahap ini, kita sudah selesai membuat home absensinya, tinggal kita klik pada menu response, lalu kita klik icon ini membuat spreadsheet, lalu kita klik opsi buat spreadsheet baru, dan di sini kita tinggal tentukan, kemana data absensinya akan kita simpan. Di sini kita tentukan nama filenya ya, saya akan ganti nama filenya jadi, saya tambahkan di sini recap. Jadi seperti ini nama filenya ya. Oke, kita klik buat. Nah, maka nanti kita akan langsung diarahkan ke halamannya Google Spreadsheet, ya ini mirip-mirip dengan tampilan dari Microsoft Excel. Nah, jadi nantinya data-data yang kita inputkan dari halamannya absensi, itu akan langsung masuk pada tabel ini. Nah, kemudian sekarang tinggal kita buatkan satu sheet baru, untuk nanti kita menyimpan recap absensinya. Ya, caranya tinggal kita klik tanda plus, ini kita oke ya. Nah, jadi nanti akan muncul sheet baru, sheet 2, tinggal kita ganti namanya, klik pada tanda panahnya, lalu klik ganti nama. Nah, misalnya di sini saya ketikan saja recap. Enter. Nah, kemudian di sini kita ketikan, misalnya di sini nomor, kemudian di sini nama siswa, lalu di sini hadir sakit izin alpa. Untuk nomornya, tadi kan saya berikan contoh 10 siswa ya. Jadi saya kasih nomor 1 sampai 10. Ini 1, kemudian 2. Kita blok saja 1 sampai 2. Lalu drag sudut kanan bawahnya sampai dapat angka 10. Untuk lebar kolomnya tinggal kita sesuaikan. Ini bisa kita double click saja ya. Nah, maka nanti akan menyesuaikan. Kemudian untuk kolom hadir sampai alpa, kita blok sekaligus. Lalu kita drag batas kolom paling kanannya. Kita drag sampai sini lah contohnya. Nah, selanjutnya kita copy lagi daftar nama siswanya dari tabel yang tadi. Ini kita blok lagi, kemudian copy. Kemudian masuk lagi ke halamannya Google spreadsheet. Kita klik kanan di sini. Tempel khusus. Tempelkan nilai saja. Maka nanti nama-namanya akan tercopy ke sini. Dan ini tinggal kita double click batas kolom B dengan C. Agar kolom nama menyesuaikan lebarnya dengan nama yang paling panjang. Saya perbesar dulu tampilannya ya. 1, 2, 5 misalnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita buatkan dulu rumus untuk menghitung rekap data absensi baik yang hadir, sakit, izin, maupun alpa. Caranya di sini kita siapkan dulu rumus untuk yang hadir. Berikutnya untuk yang sakit. Kemudian izin alpa. Kemudian untuk kolom yang di atasnya, di sini kita mulai dari nomor 1, kemudian 2. Ini kita blok 1 sampai 2. Ini kan cuma ada 10 siswa ya. Berarti kita blok 1 sampai 2, lalu drag sudut kanan bawahnya sampai dapat angka 10. Ini masih 8. Nah, sampai 10. Lalu kita perkecil lagi kolomnya ya. Kita blok dari kolom H sampai kolom yang tadi itu sampai kolom K. Lalu kita perkecil lagi. Drag di batas kolom paling akhir. Nah, sampai sini. Geser lagi ke kiri. Ini kita geser juga. Nah, jadi area ini adalah area sementara yang akan kita gunakan untuk membuat rumus rekap absensinya ya. Jadi nanti dari area ini hasil rumusnya kita copy ke sini. Lalu ini kita hapus. Oke, sekarang kita mulai saja untuk pembuatan rumus rekap data yang hadir dulu ya. Kita klik dulu di sel H2. Untuk rumusnya kita gunakan rumus seperti ini sama dengan count if. Nah, rumus count if ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung data tertentu. Jadi di sini kita akan menghitung rumus data yang hadir saja gitu ya. Kemudian kurung buka. Nah, kemudian karena datanya kita ambil dari form respon, maka kita klik form respon. Lalu kita blok mulai data siswa pertama. Data siswa pertama itu mulai sel C2 sampai baris yang paling akhir. Kita blok sampai baris paling akhir. Nah, ini ternyata sampai baris 101. Nah, kemudian karena data absensi ini akan saya gunakan untuk satu semester. Gimana untuk kotornya ya, satu semester itu kan 6 bulan. 6 bulan kali 30 hari. Berarti ada 180 hari. Sementara di sini hanya C2 sampai C101 itu berarti hanya 100 hari. Berarti tinggal kita ganti saja ini parameternya. Jadi kita klik di sini. Ini kan tadi awalnya C2 sampai C101. Kita hapus 101-nya ganti jadi 180. Atau kalau misalnya mau lebih tinggi lagi, sampai C200 loh. Nah, kemudian kita klik dulu kursor sebelum angka 2 ya. Jadi setelah C sebelum angka 2, kita tambahkan simbol dolar seperti ini. Lalu tempatkan lagi kursor setelah huruf C sebelum angka 2, tambahkan lagi tanda dolar. Nah, maksudnya adalah agar nanti kalau rumus ini kita copy ke sebelah kanan, itu selnya akan menyesuaikan. Yang tadinya kolom C jadi kolom D, copy lagi ke kanan jadi kolom E, dan seterusnya. Sementara untuk barisnya tetap harus dari mulai baris kedua sampai baris ke 200. Oke, kita lanjutkan. Klik kursor pada ujung rumus. Jadi klik di sini. Ketikan titik koma. Nah, di sini kita kan akan menghitung jumlah yang hadir saja. Berarti cukup kita ketikan tanda petik, tanda petik ganda, sama dengan hadir. Tanda petik tutup, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, nanti nilainya masih kosong ya. Karena data yang ada di sini itu masih kosong, masih belum kita inputkan data absensinya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu maksud dari rumus ini. Saya double klik dulu ya. Nah, jadi maksud dari rumus ini adalah hitung jumlah data yang ada pada form respon 1 mulai cell C2 sampai C200 yang isinya adalah hadir. Jadi kalau misalnya isinya adalah hadir, maka dia akan dihitung. Gitu maksudnya ya. Oke, langkah berikutnya tinggal kita copy rumus ini. Jadi cara mengkopinya pastikan posisi rumusnya dalam posisi terbuka seperti ini. Jadi tidak seperti ini ya. Tinggal kita double klik lagi rumusnya. Lalu kita block dari awal sampai akhir, sebelum sama dinan, sampai kurung tutup. Kemudian kita klik kanan pada area yang di block, lalu copy. Lalu kita double klik di sini. Lalu klik kanan, paste, enter. Double klik lagi di sini, klik kanan, paste, enter. Double klik lagi di sini, klik kanan, paste, enter. Nah, langkah berikutnya tinggal kita ubah yang rumus untuk ini ya, sakit ya. Double klik. Tadi kan sama dengan hadir. Nah, ini karena rumusnya untuk menghitung yang sakit, berarti kita ganti dengan sakit. Enter. Ini double klik lagi. Ini ganti lagi jadi izin. Enter. Ini double klik lagi. Ini ganti jadi alpha. Nah, kemudian harap diperhatikan di sini bahwa untuk rumus, di sini kan rumusnya yang ini hadir. Kemudian yang bawah rumusnya sakit dan seterusnya. Nah, penulisan hadir, sakit, izin, dan alpha ini harus sama dengan, saya klik yang ini ya. Nah, harus sama dengan data yang kita buat di sini pada kolom yang ini ya. Jadi, data ini hadir, sakit, izin, dan alpha. Ini penulisannya harus sama dengan penulisan yang ada di rumus ini. Itu maksudnya ya. Oke, kita enter. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita copy rumus ini ke sebelah kanan. Kita copy sekaligus rumusnya ya. Caranya tinggal kita block dari H2 sampai H5. Lalu tempatkan kursor rumus di sudut kanan bawah di titik yang ini ya. Sampai berubah jadi tanda plus warna hitam. Lalu kita drag ke sebelah kanan. Nah, kemudian karena rumus ini posisinya masih menyamping. Jadi, untuk data yang hadir ini, mulai siswa 1 sampai 10 itu posisinya masih menyamping dari kiri ke kanan. Sementara data yang ini kan dari atas ke bawah ya. Nah, maka caranya adalah seperti ini ya. Kita copy-nya dengan cara block dari H2 sampai K2. Lalu kita klik kanan pada area yang di block. Lalu salin atau copy. Lalu klik kanan di sini. Lalu tempel khusus. Nah, lalu kita pilih yang ini. Tempel data yang ditransposisikan. Nah, kita cek rumusnya ya. Ini C2 sampai C200. D2 sampai D200. E2 sampai E200. Nah, selanjutnya. Jadi, kolomnya terus berubah, tapi barisnya tetap dari 2 sampai 200. Langkah berikutnya tinggal kita copy juga data yang ini. Kita block dari sini sampai sini. Klik kanan pada area yang di block. Salin. Klik kanan di sini. Tempel khusus. Tempel data yang ditransposisikan. Ini hasilnya. Kemudian kita copy lagi yang ini. Block lagi. Klik kanan pada area yang di block. Lalu salin. Klik kanan di sini. Tempel khusus. Lalu tempel data yang ditransposisikan. Ini untuk izin. Kemudian kita block lagi yang ini. Hasat H5 sampai K5. Klik kanan pada area yang di block. Salin. Klik kanan di sini. Tempel khusus. Lalu tempel data yang ditransposisikan. Nah, jadi sekarang rumusnya sudah kita tempatkan pada posisi yang seharusnya. Sehingga kita sudah tidak butuh lagi data ini. Jadi, kita tinggal hapus saja. Kita block dari sini sampai sini. Lalu kita tekan delete. Nah, sampai pada tahap ini. Kita sudah selesai untuk membuat rumus recap absensi otomatisnya. Jadi, kita tutup dulu yang ini. Close. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya untuk kita melakukan absensinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Google Form. Sebetulnya kita bisa langsung saja klik tombol perhatian jauh atau preview. Lalu kita lakukan absensinya di sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kurang suka dengan cara itu karena harus login dulu ke Google Drive dan seterusnya. Maka kita bisa lakukan cara seperti ini. Jadi, kita klik tombol kirim. Kemudian kita klik icon ini, hyperlink. Lalu checklist perpendek URL. Nah, maka nanti akan terbentuk satu link seperti ini di mana ini adalah link untuk melakukan absensinya. Nah, tinggal kita perpendek linknya agar nanti kita bisa lebih mudah menghafalkan linknya. Caranya adalah kita klik tombol salin. Lalu kita gunakan layanan untuk memperpendek link. Salah satunya adalah bit.ly ya. Kita coba klik tab baru. Kemudian buka halamannya bit.ly.com seperti ini. Enter. Lalu lakukan login pada akun bit.ly yang kita punya. Kalau misalnya teman-teman belum punya silahkan lakukan sign up dulu. Oke, saya lakukan login ya. Nah, setelah kita lakukan login, kita klik tombol create. Lalu kita klik kanan di sini. Kemudian paste. Tadi kan kita sudah copy ya. Sudah klik salin ya. Kita tinggal paste. Nah, kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, ini adalah link yang sudah kita perpendek. Nah, sekiranya link ini masih susah untuk dihafalkan. Maka kita bisa ganti nama linknya. Ini kita hapus. Misalnya ini kita ganti dengan absen xmipa1ganjil. Kemudian kita coba klik save. Nah, kalau muncul seperti ini. Berarti proses penggantian linknya sudah selesai. Jadi langkah berikutnya, ketika kita mau melakukan absen atau kita mau mengisi absen, maka caranya adalah tinggal kita buka halaman ini. bit.ly garis miring absen xmipa1ganjil. Kita coba ya. Saya copy saja. Nah, jadi ceritanya sekarang saya akan melakukan absensi. Alamatnya adalah ini. bit.ly garis miring absen dan selesai kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari halaman absensinya. Nah, misalnya ceritanya sekarang saya sedang melakukan KBM. KBM-nya misalnya tatap muka secara langsung dan ingin melakukan absen. Maka caranya adalah tinggal kita buka link yang tadi. Lalu tinggal kita isi data tanggalnya. Klik di sini. Misalnya sekarang ke tanggal 24 bulan Juli 2020. Nah, dan tinggal kita lakukan absensi seperti biasa. Jadi kan kalau kita absen, biasanya kan manggil siswanya satu persatu. Kemudian kita masukkan absensinya di sini. Nah, ceritanya hadir semua ya misalnya. Nah, kalau sudah tinggal klik tombol kirim. Cukup seperti itu langkahnya. Nah, itu untuk contoh kasus yang pertama. Nah, misalnya untuk contoh kasus yang kedua. Misalnya hari berikutnya saya mengadakan pembelajaran secara online atau daring. Nah, kemudian saya ingin memasukkan data absensinya. Nah, maka caranya sama. Jadi tinggal kita buka lagi halaman yang tadi. Halaman link absensinya. Nah, untuk contoh yang kedua. Misalnya saya sedang melakukan pembelajaran online dengan siswa. Kemudian absensinya sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian siswa sudah melakukan absensi di Google Classroom. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan data absensi yang ada di Google Classroom. Ke absensi yang kita buat di Google Form ini. Caranya sama seperti tadi. Tinggal kita tentukan datanya atau tanggalnya. Misalnya ini hari Senin. Kemudian datanya yang kita dapat dari Google Classroom itu. Nah, misalnya ada yang sakit satu orang, kemudian izin satu orang, dan sisanya semua hadir. Nah, jadi kita menginputkan data absensinya berdasarkan data absensi yang kita lihat di Google Classroom. Itu contoh yang kedua. Kita klik kirim. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga. Nah, misalnya tiga hari berikutnya kita lupa untuk mengisi atau merekap absen ya. Jadi tiga hari berikutnya kita tidak mengisi absen. Nah, maka kita bisa isi absennya sekaligus. Caranya sama tinggal kita buka lagi link yang tadi. Kemudian kita tinggal isi absensinya per tanggal yang bersanggutan. Misalnya tanggal 28 absensinya atau keterangannya adalah ini, rekap kehadirannya. Klik kirim. Ini untuk tanggal 28-nya. Lalu untuk tanggal 29-nya klik lagi kirim tanggapan lain. Nah, pilih tanggalnya tanggal 29. Lalu masukkan lagi datanya. Klik lagi kirim. Nah, kemudian tanggal berikutnya sama. Klik lagi kirim tanggapan lain. Lalu pilih tanggalnya, tanggal 30. Lalu kita isi lagi data kehadiran atau absensinya. Oke, selesai. Tinggal kita klik tombol kirim. Nah, lalu bagaimana cara untuk melihat rekap absensinya? Maka caranya adalah seperti ini. Jadi ini kita close dulu. Ini saya log out ya. Nah, jadi kita buka lagi halamannya drive.google.com. Jadi biar dari awal ya. Drive.google.com. Kalau minta login, lakukan login. Kemudian masuk atau double-klik folder absensi. Nah, lalu kita tinggal buka file yang ini. Absensi 10.1 ganjil yang rekapnya ya. Kalau ini kan halaman form-nya. Nah, ini adalah halaman atau file yang rekapnya. Kita buka, double-klik. Nah, jadi data ini adalah data hasil inputan dari halaman absensinya tadi. Kemudian untuk melihat rekap absensinya, kita bisa klik pada sheet rekap. Nah, di sini saya tidak tahu kenapa rumus yang tadi sudah kita buat ternyata jadi ada perubahan pada ringnya. Ini kan yang tadinya C2 sampai C200 ternyata berubah jadi C7 sampai C205. Sehingga sekarang kita harus perbaiki dulu rumusnya. Nah, untuk memperbaiki rumusnya, kita tidak perlu mengubahnya satu persatu. Tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas find and replace agar kita bisa memperbaiki rumusnya sekaligus. Di sini kan kalau kita lihat C7 sampai C205. Ini D7 sampai D205 dan seluruhnya. Pokoknya angkanya 7 sampai 205. Sementara ini kan harusnya 2 sampai 200. Jadi pertama kita akan ganti dulu angka $7 ini dengan angka $2. Nah, untuk caranya. Pertama tekan dulu CTRL dengan huruf H pada keyboard. Jadi CTRLH, tekan CTRLH pada keyboard. Lalu kita ketikan teks yang mau kita ganti, yaitu angkanya $7 atau teksnya $7. Kemudian ganti dengan $2. Nah, jadi sekarang kita akan mengganti semua teks $7 dengan teks $2. Jadi kita tidak boleh mengetikan hanya angka 7 saja diganti dengan angka 2. Karena dikhawatirkan ada angka 7 yang terganti dengan angka 2. Jadi kita harus tambahkan tanda dolarnya ya. Jadi ganti $7 dengan $2. Lalu di sini kita cek list pada pilihan ini. Telusuri juga dalam formula. Jadi yang diganti itu adalah teks pada formula atau pada rumusnya. Jadi bukan pada nilai hasil rumusnya ya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik ganti semua. Ada pertanyaan seperti ini. Klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada 40 teks $7 yang diganti dengan teks $2. Kalau sudah tinggal kita klik selesai. Nah, kita lihat sekarang angkanya sudah berubah ya. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita ganti yang $205 ini dengan $200. Caranya sama seperti tadi. Tekan CTRLH. Lalu tuliskan atau ketikan $205 diganti dengan $200. Nah, sebetulnya parameter ini walaupun tidak diganti tidak akan mempengaruhi nilai ya. Karena batas maksimal tadi kan sampai 200 ini hanya ditambah dengan 5 ya. Tapi tidak apa-apa kita ganti saja. Kemudian kita cek list pada telusuri juga dalam formula. Lalu kita klik ganti semua. Ada pertanyaan. Klik OK lagi. Ini sama ada 40 teks yang diganti. Kemudian kita klik selesai. Nah, coba kita cek rumusnya. Ini sudah berubah jadi C2 sampai C200. D2 sampai D200. Terus sampai bawah ya. Jadi ranknya tetap dari baris 2 sampai baris 200. Nah, untuk lebih meyakinkannya. Kita coba isi lagi absennya satu kali lagi ya. Saya buka lagi tab baru. Kemudian kita akses alamatnya bit.ly. Nah, ini ya. Kemudian misalnya tanggalnya tanggal 31. Misalnya ini hadir. Kemudian ada yang sakit beberapa orang. Lalu klik kirim. Oke, sudah selesai. Kita coba cek di recap absensinya. Coba saya reload untuk meyakinkan apakah datanya sudah terupdate atau belum. Nah, kita cek dulu pada rumusnya ya. Nah, ternyata di sini ada perubahan lagi pada batas akhir dari ranknya ya. Yang tadi 200 jadi 201. Tapi sebetulnya untuk perubahan pada batas akhir rank ini tidak akan mempengaruhi nilai atau hasil perhitungan dari recap absensinya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa data absensi yang ada pada sheet form respon ini langsung direkap ke sheet yang kedua ini. Sehingga kita bisa mengetahui siswa tersebut hadirnya berapa hari, sakitnya berapa hari, izinnya berapa hari, dan alfanya berapa hari. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara Cara pada video yang lain. Terima kasih.